Apakah yang dimaksud dengan panic attack ya? Perasaan takut yang muncul secara tiba-tiba dan begitu intens tanpa ada alasan yang jelas. Dan yang terlihat jelas sekali dari panic attack ini adalah seolah-olah ia mati. Jadi kayak, aduh aku gak bisa bernafas lagi, aduh aku kayaknya mati nih. Nah makanya juga ada gejala-gejala sesak nafas. Nah itu yang terlihat sekali pada saat menyerang orang yang mengalami panic attack. Kemudian apa perbedaannya sih panic attack dengan namanya kecemasan? Kalau kecemasan itu adalah menyerang sebuah rasa ketakutan tapi dia itu ada alasannya. Misalnya kayak kamu kecemasan terhadap ketinggian, kecemasan terhadap ruangan gelap, kecemasan berada di sebuah ruangan tertutup misalnya. Itu ada alasannya, tapi kalau namanya panik dia gak ada alasannya, dia menyerang gitu aja. Nah ini membedakannya. Kemudian selain menyerang juga rasanya seperti mati, dia juga merasakan hilang kendali. Kemudian kesadaran yang lepas dengan lingkungan. Serangan panik di malam hari juga ada loh guys, namanya nocturnal panic attack. Biasanya muncul kecemasan, sulit sekali untuk mengendalikan dirinya dalam perasaan-perasaannya, dengan pemikirannya. Kemudian masalah dengan kecemasan, gangguan tidur. Kemudian juga merasa masalah dengan pencernaan perutnya. Kemudian juga berkeringat, gemetar, dan pusing. Jadi dari malam hari apabila kamu merasakan juga seperti serangan seperti itu, kamu juga berpotensi gejala yang disebut dengan panic attack, tapi di malam hari. Kalau kamu mengalami panic attack, apa yang harus dilakukan? Ada beberapa hal yang bisa kamu selesaikan pada saat kamu menghadapi PPKM seperti ini. Karena melihat pemberitaan, melihat cita-cita atau segala macam hal yang mengakibatkan kamu menjadi panik, dan pada saat kamu mau belanja atau kamu mau beli sesuatu, kamu bisa untuk menenangkan diri terlebih dahulu, kemudian merefleksikan sebenarnya seperti apa sih pentingnya kamu belanja, atau misalnya seberapa panik yang takutnya yang kamu rasakan pada saat ini. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, kenali panic attack itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan panic attack? Tadi kan serangan ketakutan yang intensitas tanpa ada alasan yang jelas. Kemudian, kalau kamu tahu bahwa ini adalah panic attack, apa yang harus kamu lakukan? Langkah kedua. Yang kedua adalah hadapi pikiran-pikiran yang negatif tersebut dengan memikirkan hal yang positif. Pada saat kamu berpikir negatif terhadap sesuatu hal, aduh jangan-jangan saya besok mati nih, aduh jangan-jangan covid ini seperti apa, aduh jangan-jangan nanti kena ke keluarga saya, aduh jangan-jangan A, jangan-jangan B, kamu ketakutan, kamu berdiri, kamu gak berani pegang apapun, kamu benar-benar menyerang diri kamu, dan kamu tidak tahu bagaimana solusinya, apa yang harus dilakukan, kamu langsung switching pikiran kamu, berpikir positif. Atur nafas kamu lagi dengan baik. Kamu berpikir positif bahwa kamu masih bisa bernafas, dan kamu baik-baik saja. Ya, kamu tidak pergi kemanapun, kamu stay di rumah, kamu cuci tangan, kamu mandi, dan kamu aman, jadi kamu tidak akan nafas-nafas. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah atur nafas. Pada saat serangan panic attack itu menyerang, apa yang dilakukan? Karena serangan tersebut mengendalikan yang namanya pernafasan, maka yang kamu lakukan segera adalah mengatur nafas kamu. Pada saat itu serangan menyerang diri kamu, kamu langsung tarik nafas, lepaskan. Karena biasanya nafas kamu akan tersengal-sengal, seperti ini. Aduh, gimana ya? Gimana ya? Aduh, gimana ya? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Nah, apa yang kamu harus lakukan? Kamu menarik nafas, kamu memikirkan kembali. Lepaskan, tarik lagi nafas yang dalam. Lepaskan, sambil berkata relax. Tarik nafas, mengatakan relax. Lepaskan dengan berkata relax. Seperti itu. Yang keempat adalah relaxasi. Seperti apa yang bisa kamu lakukan? Kamu langsung segera akses ke podcast-nya saya. Di situ banyak relaxasi-relaxasi yang bisa kamu ikuti di sana. Kemudian juga di konten YouTube saya juga ada. Jadi kamu bisa langsung segera akses ke sana. Yang kelima adalah kamu bisa melakukan meditasi atau yoga sehingga kamu bisa berlatih pernafasan. Dan itu bagus banget untuk kondisi PPKM. Yang jelas adalah latihan pernafasan dan latihan untuk berpikir positif. Yang berikutnya, yang ke-6. Yang ke-6 adalah kamu jangan lupa untuk berolahraga, guys. Kamu penting banget. Kalau misalnya kamu takut keluar, oke kamu bisa berolahraga di rumah. Mungkin kamu bisa main skipping, atau kamu naik turun tangga, atau kamu ngepel beberes rumah. Yang jelas itu harus ada yang diolah tubuh kamu. Penting banget supaya kamu menjadi lebih relax. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya untuk kamu melakukan yang namanya self-talk. Yaitu apa? Kamu mengafirmasi, mengulangi kalimat-kalimat yang positif di diri kamu sendiri. Dengan cara kamu berkaca di depan kaca dan kamu mengatakan, Makin hari saya semakin sehat, imunitas saya semakin membaik. Saya sehat, imunitas membaik. Kamu ulang terus. Saya bahagia, saya tenang. Saya apapun yang kamu mau insert di pagi hari, kamu masukkan di pagi hari. Ini dilakukan sebaiknya di pagi hari dan di malam hari sebelum kamu tidur malam. Berikutnya yang harus dilakukan adalah dengan datang ke psikolog. Nah, ini yang paling penting ya, kamu harus datang menemui psikolog untuk mendapatkan psikoterapi kalau kamu mengalami panic attack. Nah, berbagai macam terapi yang bisa dilakukan oleh para psikolog karena mereka sudah expert di bidangnya, maka akan mengurangi bahkan sampai menghilangkan panic attack-nya kamu yang jelas. Harus segera dicarikan solusinya secara profesional. Nah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari gambaran berita-berita dan informasi yang viral ini? Kondisi masyarakat saat ini benar-benar lagi berada di tekanan yang sangat luar biasa. Saya harapkan pemberitaan-pemberitaan yang ada mengedukasi tapi juga tidak menakut-takuti masyarakat. Jadi, ada solusinya. Nah, saya berharap juga mungkin ada tayangan-tayangan psikologis yang lebih banyak intens diberikan sebagai solusi-solusinya. Saya paham banget kalau memang tujuannya adalah membuat supaya masyarakat tidak pergi kemana-mana. Nah, tapi tetap harus ada solusinya buat masyarakat. Adanya layanan konseling buat para masyarakat pada saat mengalami kondisi seperti saat ini, mereka bisa tahu kemana harus mereka hubungi. Tambahan lagi dari saya, adanya tayangan-tayangan psikologi yang bisa membantu masyarakat untuk lebih memahami dan mengedukasi masyarakat sebagai bentuk solusinya. Jadi, tidak hanya ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh mereka, tapi juga mereka diajarkan solusinya pada saat berada di posisi PPKN saat ini. Saya paham banget bahwa pemerintah melakukan yang terbaik, saya paham banget bahwa tenaga kesehatan melakukan yang terbaik, saya paham banget. Tadi, masyarakat juga tidak boleh kamu itu ketakutan, khawatir, dan lain-lain, tapi jangan berlebihan karena kasihan dari orang-orang yang membutuhkan logistik tersebut jadi habis. Nah, ini bagaimana kita bisa menjadi bijak dalam menyikapi sebuah pemberitaan dan keadaan yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Pikirkan juga untuk orang lain, bijak menyikapinya. Ambil secukupnya untuk Anda, tapi jangan berlebihan, tidak menimbun, dan saya mengutuk banget untuk orang-orang yang melakukan penimbunan. Oke, moga-moga ini memberikan manfaat buat Anda semua, dan juga memberikan gambaran bagaimana kondisi psikologis masyarakat saat ini, dan apa solusinya. Jangan lupa berolahraga, jaga kesehatan, selalu berpikir positif, selalu semangat, never give up. Kita masih ada jalan ke depan, dan insya Allah, kamu selalu diberi kesehatan. Langsung segera akses ke konten Instagram Pupi Amalia, banyak konten-konten yang bisa membuat kamu lebih baik emosinya setiap hari. Sampai bertemu lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, senar nggak sih, kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga. Secara fisik, rutinitas, namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya, ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini, di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini, yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan ekspert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertetap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam, yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul. Sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan, meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu, segera kamu konsul kepada kami di sini, di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri, kami ada. Terima kasih.